Sobadai yang saksa cintai, dewan curi yang saksa hormati, terima salam dari Nanda Salsa Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merah putih, indah berkibar Teman-teman semuanya, apa kabar? Apakah sehat? Alhamdulillah Mengingat betapa pentingnya peran generasi muda di masa yang akan datang Maka tergugah hati saya untuk menyampaikan sebuah dakwah tentang idola ku, panutanku Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya Mengatur segala urusan dengan ketetapannya Menggulur-gulur waktu bagi orang-orang kafir dengan makarnya Dan menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya Selanjutnya Selanjutnya, salawat bermingkaikan salam Marilah bersama-sama kita tanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah Sehingga kini kita berada dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam Sahabat-sahabat da'i, dimanapun kalian berada Bila kita lihat zaman sekarang, para remaja banyak yang salah jalan Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang pada sesosok anak manusia Yang telah mencapai masa kejayaannya Jaya dalam berpikir, jaya dalam berbuat, dan jaya dalam bergaul Guna menemukan jati diri Dari sinilah mereka berangkat Jika dulu dia bisa menganggung ketika dinasehati orang tua Maka sekarang mereka bisa menggelengkan kepalanya Kalau mereka bisa menerima nasihat dengan baik Maka akan menjadi generasi yang bermatabat Tapi jika yang baik yang mereka tolak Maka akan menjadi remaja yang sering kita lihat di sekitar kita Pagi, siang, sore belum cukup Malam pun jadi Ngapain? Mengaji? Bukan Belajar? Iya Tapi apa yang mereka pelajari Belajar untuk mengenal kata gaul Semakin lama kita hidup Semakin jauh kita melangkah Akan semakin banyak hal yang akan kita tahu Tapi awas Jangan sampai terbawa arus Jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang membuat kita rugi Rugi lahir maupun batin Sekarang ini Zaman yang modern pak Serba canggih bu Serba teknologi Mau bicara sambil tata muka, tinggal 3G Mau tahu berita tentang dunia yang up to date, tinggal browsing internet Mau tahu kabar sanak famili yang berjauhan, tinggal WhatsApp Masya Allah Serba mudah ya teman-teman Dan saat ini, generasi kita banyak yang menghidolakan orang yang salah Mungkin karena wajahnya yang rupawan Mungkin karena otaknya yang cemberlang Artis yang terkenal atau hartanya yang tak habis tujuh turunan Namun sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Orang yang sebenarnya pantas dijadikan idola adalah Orang yang paling baik ahlaknya Lalu siapakah orang yang paling baik ahlaknya? Nabi Muhammad SAW memiliki ahlak yang terpuji dan wajib kita peladani Moral atau ahlak merupakan salah satu alasan utama Mengapa Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan gemuliakan ahlak Hadis riwayat Abu Hurayu Sesungguhnya sobat da'i Dalam agama Islam telah ada sebaik-baiknya idola Sebaik-baiknya tauladan Yang di Nabi Muhammad SAW Sebagai mana Allah berfirman dalam surat Al-Azhab Ayat 21 Yang artinya Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Itu suri tauladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang menghirapkan rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan banyak yang mengingat Allah Oleh karena itu sahabat da'i Saya cintai Marilah kita berkiblat pada sebaik-baiknya tauladan Yang di Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Marilah kita lebih mengenali Nabi Muhammad Agar tumbuh cinta di hati Dan meneladani ahlak dalam kehidupan sehari-hari Dan janganlah kita membuat hati kita Dengan nikmat sesaat Yaitu nikmat dunia Demikianlah yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang mohon dimaafkan Kalau pedang melukai tubuh Masih ada harapan untuk sembuh Kalau lidah melukai hati Kemana obat akan dicari Ustikku wanafsi Bita'u Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati